Halo Libra, selamat datang kembali di channel Intuisi Miss M Terima kasih banyak sudah klik video ini lagi Berarti kalau kalian tertarik dengan video ini Untuk ngeklik video ini berarti memang ada pesan Yang bisa kamu dapatkan dari video ini Sesuaikan dengan situasi dan kondisimu saja Apapun hasil yang saya baca Dari kartu-kartu yang keluar disini ya Untuk Libra Kalau kemarin kita sudah fokus dengan general reading ya Kalau general reading itu overall Bisa ketarik urusan karir, cinta, keuangan, persahabatan, apapun Tetapi kali ini saya akan coba berikan bacaan yang lebih detail lagi Dan fokus untuk urusan karir Kemudian cinta Dan uangnya Libra Gimana? Sudah siap? Oke, saya juga mohon bantuannya kepada kamu guys Kalau sudah selesai nonton video di channel ini Di akhir video itu ada Suggest channel Tarot Miss M Itu adalah channel kedua saya Yang fokus dengan bacaan cinta Saya juga minta bantuannya kamu Untuk klik like, subscribe, komen, dan tonjok loncengnya juga ya Di channel Tarot Miss M Baik, kita langsung saja mulai Untuk bacaan seputar karir, cinta, dan uang Sebelum itu saya ingin kamu fokus pada dirimu Dulu Libra Dan melihat Memberikan pertanyaan Tentang apapun Dalam hati kamu Nanti pertanyaan kamu itu akan mendapatkan jawaban dari malaikat melalui kartu ini ya Kita coba ambil Satu kartu Atau perlu saya save lagi? Baik Saya coba save lagi Dan kamu coba Sampaikan satu pertanyaan Apapun Dan nanti akan mendapatkan jawaban Dari kartu ini Oke Ini adalah Jawaban dari pertanyaanmu Saya ambil satu kartu ini Ups, jatuh Tetapi Tidak akan saya buka di awal Ini akan kita buka nanti Di akhir video Saya akan coba simpan di sini dulu ya Kartunya Oke Baik Libra Karir cinta dan uang Ini energinya kolektif Bacaannya umum General Jadi bisa vice versa Kebolak-balik Kemudian energinya Maju-mundur Bisa Sudah kamu rasakan Sedang kamu rasakan Atau bahkan belum kamu rasakan Ya Karir cinta dan uang Libra Oktober 2021 Reward yourself Ok Notice the sign Hmm Acceptance Ok Libra Satu kartu dari Gold Remy Untuk energi karir Cinta dan uang Supaya nanti Lebih clarify Lebih jelas lagi Gitu ya Apa yang Sebenarnya terjadi Di urusan karir Cinta dan uangnya Libra Oktober 2021 Two of diamonds Two of scope Queen of scope Ok Ok Kalau kita ngomongin soal Karir Libra Karir dulu ya Energi karir disini Ada sebagian Libra Yang saya rasa Sempat memforsir dirinya Sendiri untuk bekerja keras Demi mendapatkan Sebuah kestabilan Kestabilan pekerjaan Kestabilan karirnya Ya Keliatannya ada Libra yang Perjuangannya tidak sia-sia Karena Libra akan mendapatkan Reward di urusan karirnya Di urusan pekerjaannya Libra akan mendapatkan Kestabilan di urusan Pekerjaan ini Coba kita lihat Lebih jauh lagi Energinya Seputar karirnya Libra The full Four of pentacles Ya The higher of pen Wow Bagus Oke Libra sebagian diantara kamu Ada yang Mengawali pekerjaan baru Mengawali kerja baru Atau Ada di perusahaan yang baru Baru pindah kerja Tetapi disitu Saya melihat Justru Kondisi keuangannya baik ya Kondisi keuangannya stabil Semua hal tercukupi Semua hal tercukupi Dari kanan kiri Atas bawah Kebutuhan kamu Libra Itu kamu tercukupi loh Disini Saya lihat Dan Di tempat baru ini Atau di pekerjaan baru Yang kamu tekuni sekarang Kamu jalani sekarang Itu ada The hierofen Ada kunci disitu Ada kunci yang memang Ini adalah Kunci untuk bisa Kamu meraih Kestabilan Dalam urusan karir Dalam urusan pekerjaan Ini bagus Ini bagus Asli bagus Libra Oke Saya hanya bisa mengucapkan Selamat ya Congratulations Ini adalah reward Dari semesta Untuk hasil kerja kerasmu Libra Oke Lebih jauh lagi Energi karir Libra Detailnya seperti apa Oke Kita akan coba ambil Tiga kartu lagi Wow Ada ten of cups Oke Ten of cups Lalu ada Nine of pentacles Bagus sekali Ini Dan ada Six of swords Ya Cocok banget Relate banget ya Oke Kalau tadi saya mengatakan Bahwa sebagian Libra itu Ada yang Mengawali pekerjaan baru Memulai aktivitas baru Di kantor baru Dan lain sebagainya Ini memang Sepertinya memang Ini adalah sebuah pencapaiannya Libra Dari hasil kerja keras Libra yang memang Tujuan awalnya itu Sudah jelas Untuk kebahagiaan keluarga ya Melakukan ini Libra melakukan perjuangan ini Memang untuk kebahagiaannya keluarga Menemukan kestabilan Agar semuanya itu berjalan otomatis Disini sudah sangat Sangat konstan Sangat stabil gitu Apa yang dibutuhkan Libra itu Sudah sangat stabil dan Ya tinggal Diem aja itu udah Ibaratnya Libra gak berbuat apa-apa Atau tidak berbuat lebih jauh Gak terlalu ngoyo lagi Itu udah Udah kecapai gitu loh Kesuksesannya Libra Udah stabil gitu loh Sejarah karirnya Sejarah pekerjaan yang sedang dijalani Libra bahkan disini Sudah siap untuk membuka Sesuatu yang baru Membuka lembaran yang baru Mengawali perjalanan yang baru Perjalanan yang baru Yang penuh dengan pengalamannya dia Yang penuh dengan Pembelajaran-pembelajaran Dari kegagalannya sebelum-sebelumnya Libra ini siap move on Dari karir yang lama Libra ini siap move on Dari bos yang lama Libra ini sudah siap move on Dari segala situasi Dan kondisi karirnya sebelumnya Gitu Dengan sesuatu yang baru ini Selamat sekali lagi ya Libra Kita ke energi asmara Percintaan Libra Di bulan Oktober 2021 Kita coba lihat Ambil satu kartu lagi Eh sorry Tiga kartu Untuk energi asmaranya Libra Disini ada Seven of Vessel Lalu ada The Magician Dan yang terakhir Dan yang terakhir Ada The Moon Oke Libra Apapun sebuah kondisi Asmara Kondisi percintaan Atau asmaramu Yang sekarang ini Sedang kamu jalani Akan kamu jalani Akan kamu jalani Atau mungkin sudah kamu jalani Yakinlah bahwa sebenarnya kamu itu tidak sendiri menjalani ini Ada yang membantu kamu Siapa? Alam semesta Bagaimana cara kamu untuk tahu? Lihat tanda-tandanya Karena alam semesta Yang maha kuasa Sedang mengirimkan pesan dari sebuah permasalahan Yang sedang kamu hadapi Disini ada situasi Libra itu Sedang Harus memutuskan Sedang dihadapkan pada Satu hal Atau dua hal Dimana Libra harus mengambil keputusan Ya Keputusan itu tidak mudah Karena saya melihat keputusan ini Demi untuk masa depannya Libra Di urusan percintaan Ada juga sebagian Libra yang merasa Terlalu banyak pilihan Nah ini dia Kalau misalnya ini urusan Memilih pasangan ya Memilih calon gitu Kamu lebih Banyak pilihanmu Libra Sebenarnya Potensimu untuk memilih itu Bisa lebih dari dua Mungkin tiga Mungkin empat gitu Makanya kamu bingung memilihnya Padahal kamu ya diharuskan untuk segera memilih Ada sebagian Libra yang mungkin sudah dikejar dengan usia Wow usia mengejar-ngejar Jangan dong Ya sepertinya memang ada yang Bingung memilih Harus memilih yang mana Di antara banyak pilihan ini Karena keinginannya Libra itu adalah pasangan yang sempurna Hey The Magician Oh sorry The Magician itu adalah banyak potensinya ya Libra ingin ini ingin itu Itu Seven of Vessel Banyak pilihannya Libra Libra kamu ingin pasangan yang sempurna Coba perhatikan dulu Apakah kamu bisa menjadi pasangan yang sempurna Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini Kecuali Yang Maha Kuasa Ya kan Apapun permasalahan cintamu yang sedang memilih Bingung Hmm Kamu sedang akan Akan diberikan petunjuk Kamu akan diberikan petunjuk Solusinya sedang dikirimkan Petunjuknya sedang dikirimkan Asal kamu aware saja Kamu perhatian saja Dengan tanda-tandanya seperti apa Oke Lebih jauh lagi ada Ace of Wands Ada The Hermit Ada Seven of Pentacles Nah ini dia Kalau tadi saya mengatakan Libra ingin mendapatkan pasangan yang sempurna Nah disini pun juga diingatkan apakah kamu Adalah pasangan yang sempurna untuk seseorang Karena sekali lagi tidak ada Situasi atau tidak ada satupun hal yang sempurna di dunia ini Kecuali Yang Maha Kuasa Itu yang mesti difahamkan dulu ya Itu yang mesti difahamkan dulu Kalau kamu sedang mencari pencerahan Kalau kamu sedang ingin mencari jawaban Kira-kira mana yang cocok dan sesuai dengan kamu Pasangan yang cocok sesuai dengan kamu Disini disarankan untuk kamu lebih banyak menyendiri Libra Lebih banyak merenung untuk mencari jawabannya Mungkin boleh sementara menarik diri dulu Jadi dari beberapa orang atau beberapa calonnya itu Menarik diri dulu Gak berhubungan dulu secara intens Gak berkomunikasi dulu ya Kamu coba melakukan sebuah perjalanan Atau istilahnya menyendiri dulu Fokus dulu ya Fokus dulu Mungkin bisa mempertimbangkan dari masa lalunya Bisa Kemudian Kalau kamu memang Ingin mempertimbangkan masa lalunya juga Itu juga perlu disadari bahwa Memang Tidak akan ada masa kini dan masa depan Kalau tidak ada masa lalu Tetapi kalau kita Terus fokus di masa lalu Itu pun juga tidak akan bisa membawa masa kini Dan masa yang akan datang Lebih baik Ya kan Kalau kita fokus di masa lalu saja Kita tidak akan bisa maju Itu yang perlu disadari oleh riba Itu yang perlu di Apa ya Ditanamkan dalam hati Ditanamkan sedalam-dalamnya Di sini ada Ace of Wands Coba Yuk Yuk sekarang kita ke keuangannya libra Kita ambil satu kartu Oh sorry Tiga kartu lagi The chariot The empress Justice Saya tidak tahu kenapa semuanya arkana mayor Kartu yang besar-besar gitu ya Sebagian dari libra ada yang sedang galau Dalam memikirkan sesuatu hal Mungkin tentang keuangannya Keuangannya yang mungkin libra di bulan oktober ini Sepertinya ada yang kurang begitu baik Bisa jadikan Sebagian dari libra juga akan mengalami perubahan besar-besaran dalam hal keuangan Perubahan besar ini Justru saya tidak melihat Perubahan ke belakang gitu ya Perubahan apa ya Kemunduran Tetapi justru bergerak maju Justru keuangannya libra ini akan bergerak maju Berubah ke depan Berubah lebih baik kan berarti Tetapi ini adalah sebuah hasil pemikiran libra Saya melihat ini hasil pemikiran dari seorang wanita yang Cukup punya kekuatan Punya power Punya pemahaman gitu Tetapi dia juga orangnya manja Mungkin manja dengan kamu libra Atau justru ini adalah energimu libra The Empress Ada di sebuah situasi yang nyaman Ada sebuah situasi yang menunjukkan Keberlimpahan gitu Ada sebuah situasi yang menunjukkan kekuatan dalam hal ekonomi Ini adalah hasil dari pemikiranmu Ada keseimbangan disini libra Yang perlu dilakukan oleh libra adalah menerima Yang perlu dilakukan oleh libra adalah banyak-banyak bersyukur ya Perubahan ini adalah hasil pemikiranmu Bagaimana caranya gitu ya untuk bisa merubah kondisi ekonomi Ini yang saya lihat disini Keseimbangan betul-betul Ada sebab akibat Pemikiran cara-cara ini bagus Bagus banget libra Lebih jauh lagi energi keuangan libra Ada knight of cups Ada four of cups Dan ada queen of sword Queen of sword Libra banget gitu ya Kartunya libra ini memang Kestabilan ekonomi ini saya melihat Kondisi keuangan ya Kondisi keuangannya saya melihat Memang ada seseorang yang mungkin menawarkan sesuatu kepada libra Dan libra cukup mempertimbangkannya gitu Menawarkan modal mungkin Menawarkan semacam kerjasama mungkin Gitu Yang bisa mempengaruhi kondisi keuanganmu Dan disini sangat tegas disampaikan oleh libra Libra memikirkan betul-betul Manfaat dari uang yang ditawarkan itu apa Libra memang ingin merubah Menuju ke yang lebih baik Keuangan ini dari sisi keuangan ini Tetapi Juga Tidak serta-merta Tidak cukup ceroboh gitu ya Libra ini tidak gegabah Saya lihat disini Tidak mengia-iakan saja Tetapi libra juga mempertimbangkan Memikirkan Apakah ini akan jadi Hal baik nantinya Ya libra disini ada The Chariot Dan juga ada The Empress Saya lihat Ini baik Bantuan dari seseorang ini Atau penawaran dari seseorang ini Untuk keuanganmu ini baik Coba diterima saja Oke Berterima Sorry Diterima saja Lebih banyak bersyukur Itu yang diingatkan disini Oke ya libra Ini adalah energimu Mungkin tidak bisa resonate dengan semua libra Sesuaikan dengan situasi dan kondisinya saja Karir, cinta, dan keuangan Untuk di bulan Oktober 2021 Ya guys Nah di awal tadi Itu kita sudah bermain juga Bermain rasa Kamu tadi yang sudah menanyakan Pertanyaan apapun Dalam hatimu Yang sudah kamu fokuskan Ini adalah jawabannya Kita akan coba buka sama-sama ya Comfort Kenyamanan I'm with you In your time of need Helping your heart to heal Kamu sekarang sedang mencari kenyamanan Kamu sekarang ini sedang Ingin merasa nyaman Di situasi apapun Hal yang kamu butuhkan adalah Rasa nyaman Kalau memang ini berhubungan dengan Bagaimana dan kebingunganmu Apa yang harus kamu lakukan Kapanpun kamu membutuhkan Kapanpun kamu sedang bersedih Kapanpun kamu ingin healing Atau kapanpun kamu harus healing Kamu harus merasa nyaman dengan dirimu sendiri dulu libra Ya Merasa nyaman dengan dirimu sendiri dulu Nah disini bisa jadi seputar karir Karena karir tadi adalah sebuah reward Libra akan mendapatkan reward Ya kan Berarti dia juga nyaman Notice the sign Untuk bisa mendapatkan petunjuk atas kebingunganmu Atau jawabanmu Di urusan asmara Kamu juga harus menyamankan dirimu sendiri Kamu harus healing dulu Dan kalau soal keuangan Karena disini ada energi penerimaan Berarti Kamu pun juga Harus bisa merasa nyaman dulu Baru bisa Mendapatkan jawaban atas pertanyaanmu Oke Terima kasih libra Sudah menyemak bacaan ini Kalau ada Kata-kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf Saya mohon bantuannya kamu untuk Klik like, subscribe, dan tonjok loncengnya Untuk channel ini Tarot Miss M Sudah saya tunjuk Jadi ini adalah bacaan yang fokus Seputar cinta Asmara Hubungan Tinggal klik saja nanti akan menuju ke sana Oke Kita ketemu di sana ya guys Sampai ketemu di readingan selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati